Ya, pemirsa kecelakaan KRL dengan sebuah mobil di perlintasan Citayam, Depok, Jawa Barat sempat membuat perjalanan KRL lintas Bogor, Depok dan sebaliknya terganggu. Evakuasi terhadap mobil yang tertabrak kereta telah dilakukan. Mobil tertabrak KRL saat berupaya melintas di pintu perlintasan kereta di antara jalur hilir stasiun Citayam. Menurut pengakuan petugas, pengemudi mobil sempat diperingatkan untuk tidak melintas saat kereta sudah mulai dekat. Namun mobil naas itu tetap melaju dan akhirnya disambar KRL. Sopil mobil itu harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan ini membuat sejumlah perjalanan kereta listrik terganggu. Sempat terjadi penumpukan penumpang di sejumlah stasiun. Salah satunya di stasiun Cilebut. Sebagian penumpang KRL terpaksa membatalkan perjalanan dan memilih moda transportasi lain. Pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini kecelakaan KRL tersebut, kita langsung menyapa ada rekan Cinta Zanidia dan jurukamera Adesu Herman yang saat ini berada di stasiun Citayam Bogor, Jawa Barat. Iya, maksud kami di stasiun Depok, Jawa Barat. Iya, Cinta. Nah itu bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masih terjadi penumpukan penumpang dari pantauan Anda? Ya, Rolando, menurut pantauan kami di stasiun KRL yang paling dekat dengan tempat kejadian yaitu di stasiun Depok, kami tidak melihat adanya penumpukan penumpang karena proses evakuasi dari kecelakaan yang terjadi pada pagi hari ini sudah selesai dilaksanakan, sehingga perlintasan rekan kereta api sudah berjalan secara normal. Dan mungkin Anda bisa lihat sendiri di belakang kami, ini adalah situasi terakhir di stasiun Depok yang mana bisa dilihat masih normal dan juga tidak ada penumpukan penumpang. Pasalnya karena ada kecelakaan yang terjadi pada pagi hari ini, keberangkatan KRL untuk jurusan Bogor, Jakarta Kota memang sempat terhambat, sehingga membuat adanya penumpukan penumpang di stasiun-stasiun terdekat seperti stasiun Depok dan juga Depok Baru. Seperti yang diketahui sebelumnya, kecelakaan yang terjadi pada pagi hari ini, ini terjadi karena minibus atau mobil sempat menerobos palang rel kereta api yang sudah setengah tertutup, akan tetapi pengemudi dari mobil tersebut dinyatakan selamat dan tidak mendapatkan luka-luka yang serius. Rolando, baik Cinta, lalu ada antisipasi apa yang disiapkan di pintu perlintasan agar kasus rupa tidak terulang nantinya? Ya Rolando, perlintasan kendaraan yang menyeberangi rel kereta api di Citayam kali ini sudah ditutup, sehingga tidak ada kendaraan yang dapat melintas di perlintasan tersebut. Dan juga seperti yang sudah diketahui sebelumnya, palang kereta api yang ada di Citayam atau tempat kejadian kecelakaan pada pagi hari ini, ini merupakan palang rel kereta api yang manual sehingga harus dioperasionalkan secara manual oleh penjaga yang ada di sana. Dan juga menurut keterangan yang sudah disampaikan oleh penjaga palang rel kereta api di sana, ia mengatakan bahwa mobil atau minibus yang kecelakaan tadi pagi ini sempat melintas padahal palang rel kereta api sudah setengah ditutupkan. Dan juga menurut pantauan kami tadi pagi di tempat kejadian, kami sudah melihat pihak PT KI dan PT KCI juga sudah sampai untuk melakukan inspeksi di sana. Rolando. Baik, terima kasih cinta atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian tadi laporan dari Rekan Cinta Zanidia dan Julu Kamera Adesu Herman langsung dari stasiun Depok Lama. Jawab.